Emosi pria bernama Aprizao yang berusia 32 tahun tak terkendal hingga ia tega membunuh istrinya sendiri Wahyuni yang berusia 36 tahun. Menurut keterangan polisi, Aprizao melayangkan kapak sebanyak tiga kali ke arah kepala korban sampai korban akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Maka Polresta Bekan Baru AKBP Hengki Purwanto mengatakan pelaku dengan korban sudah menikah secara siri sejak 2022. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan Rizky Armandai, jurnalis Tribun Bekan Baru. Mereka Rizky Armandai, silakan laporan selengkapi dari Anderkan. Baik, plus kena. Bapak saya laporkan bahwa berdasarkan hasil pendalaman yang dilakukan oleh pihak penyudik Satuan Universitas Terkekriminal Polresta Bekan Baru, antara pelaku dan korban ini memang sering terlibat cekcok sampai pada malam hari. Belum kejadian yakni pada hari Selasa, tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Keduanya masih terlibat cekcok dan sempat didamaikan oleh pihak keluarga korban. Namun dalam kali ini kakak dan terlibat. Namun jaring waktu, pelaku dan korban akhirnya memilih untuk berpisah tempat tidur di mana pelaku tidur di dalam kamar, sementara korban tidur di ruang tamu. Beberapa kali pelaku sempat membujuk korban untuk pindah ke kamar, di mana berdasarkan hasil yang didapati oleh pihak populisien, pengakuan pelaku, sekitar lima kali pelaku membujuk korban, namun korban terus menolak sampai akhirnya pelaku merasa emosi dan mengambil sebilang kapak yang ada di dalam lemari kamar. Kemudian langsung melayangkan ke arah kepala korban sebanyak tiga kali, sampai akhirnya korban meninggal dunia. Setelah melancarkan aksinya, pelaku menarikan diri dengan sepeda motor. Dan kejadian korban baru ditemukan pada hari Rabu, dini hari sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat oleh kakek korban. Yang kemudian kejadian ini dilaporkan pada pihak berwajib. Berdasarkan hasil penyelidikan, pihak populisien akhirnya berhasil menangkap pelaku yang tak lain memang merupakan suami dari korban sendiri. Ini aprizal yang bersih 182 tahun. Dalam hal ini, pihak populisien mengungkap memang cekcok yang sering terjadi antara suami-istri ini salah satunya dipicu oleh perasaan cemburu dari korban. Begitu istimewa. Terima kasih atas laporan dari Andarikan Rizki Armand dan Jurnalis Tribun Pekanbaru. Selamat bertugas kembali. Pemirsa untuk melengkapi berita ini, kami tampilkan keterangan dari wakap Polresta Pekanbaru AKBP Hengki Purwanto. Yang mengambil kampaknya, di kekuasanya, tangannya, saat itu istrinya masih tidur, si pelaku menanyukan kampaknya beberapa kali, dan di hasil penyelidikan sekitar tiga kali, mengenai kepala dari si korban. Yaitu di bagian kepala, di bagian taora, di bagian hidup, intinya adalah kegiatan oleh sehingga mengakibatkan korban diduga peninggal dunia di depan. Jadi, setelah melakukan kejadian tersebut, pada saat kejadian tersebut, kakeknya saat itu berada di... Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.